Hai penonton Varel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Mendiang Didi Kempot sempat kirim pesan untuk Varel Prayoga, Didi Kempot dan Varel Prayoga rencananya akan duet dalam konser di GBK pada November tahun 2020 mendatang. Didi Kempot dan Varel Prayoga rencananya akan duet dalam konser di GBK pada November tahun 2020. Mendiang Didi Kempot sempat kirim pesan untuk Varel Prayoga, Didi Kempot dan Varel Prayoga rencananya akan duet dalam konser di GBK pada November tahun 2020 lalu. Didi Kempot dan Varel Prayoga rencananya akan duet dalam konser di GBK pada November tahun 2020 tahun lalu. Nama objek wisata di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul itu memang semakin terkenal setelah dinyanyikan Didi Kempot dalam lagu, Banyu Langit. Didi Kempot akan tetap berlangsung pada tanggal 14 November tahun 2020 tahun lalu di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kom, Jakarta, rencananya, Didi Kempot akan tampil di Gelora Bung Karno, GBK pada November tahun 2020 rencananya. Ia akan tampil kolaborasi dengan banyak penyanyi lain, salah satunya Varel Prayoga. Meninggalnya penyanyi campur sari ini ternyata juga meninggalkan sebuah lagu religi yang segera dirilis. Namun, belum terlaksananya acara tersebut Didi Kempot sudah lebih dulu dipanggil yang kuasa. Dalam prosesnya, pembuat patung berencana akan mengukur badan pria bernama asli Didi Kempot itu. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada 2020. Lagu ini diciptakan oleh musisi Perdana Abdillah. Kabar duka Didi Kempot tentu menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga dan juga dunia hiburan tanahair.com via telepon, Sabtu. Apalagi ia meninggal dunia secara tiba-tiba, baca juga dua dari empat halaman belum selesai. Mas Didi Kempot sudah menyelesaikan proses tek vokal sebelum meninggal, dua dari lima halaman beri pesan. Sebelum pelantun, stasiun balapan ini pergi untuk selama-lamanya. Ia sempat memberikan pesan khusus untuk Farel Prayoga. Itu terungkap di kanal YouTube Mob Music dengan judul, Farel Prayoga, Cover Sewu Kuto. Tribu tetu Didi Kempot, karena ada beberapa masukan dari Mas Didi untuk sedikit perubahan not dan lirik. Ujar Ahmad Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima liputan 6.3 dari lima halaman ucapkan utah dalam video tersebut tampak Didi Kempot masih terlihat segar, mengenakan kemeja putih. Ia mengucapkan ulang tahun untuk Farel Prayoga, 3 dari 4 halaman senang diceritakan oleh Ahmad Yusuf. Didi Kempot sangat senang saat ditawarkan untuk rekaman lagu religi ini. Konser, Ambiar Tak Jogeti, merupakan gelaran acara memperingati 30 tahun Didi Kempot berkarya. Selamat ulang tahun untuk Koko Farel. Panjang umur, sehat selalu, sukses dalam karir makin sayang kepada Papa Mama, dan tentunya makin bangga dengan negara tercinta Republik Indonesia. Sampai waktu itu demonya dua kali didengarkan, sekali lagi sukses buat Koko Farel. Matur suhun salam sobat Ambiar Pade Didi Kempot, ujarnya. Beliau juga berulang kali minta disampaikan kepada pencipta lagu ini, karena ada sedikit perubahan lirik dan not. Ujar Yusuf, 4 dari 5 halaman supri sedalam keterangan video tertulis. Video ini rencananya akan menjadi surprise pada saat konser yang akan diselenggarakan, dan Koko Farel pun akan berduet dengan sang legenda. Titik, semua lagu itu sudah bisa langsung didengarkan di platform digital, namun Tuhan memiliki rencana lain. Beliau lebih dulu menghadap sang pencipta, lagu yang seharusnya kita nyanyikan bareng hari ini Koko Farel Prayoga persembahkan buat Godfather of the Broken Heart. 5 dari 5 halaman menangis meski tak jadi duet, Farel Prayoga tetap merekam lagu milik Didi Kempot berjudul Sewu Kuto, untuk mengenang sang maestro. Di tengah rekaman, Farel Prayoga tak kuasa menahan air matanya. Farel Prayoga menjadi trending topic di Twitter usai beredar video dirinya mememandangkan Azan Subuh di channel Youtube VIN.